Wah ada mas Ia nih, kali aja bisa ngutam Aduh pada ARB, padahal kemarin prediksinya terbang ke arah Mana bulan depan harga USP catering sama gedung Mas, kita biarkan aja Mas, ada duit gak? Aku butuh nih buat bayar peletor sama pinjol Habis udah jatuh tempo dari kemarin Kalau mau ngelunasin pinjeman, itu pake tabungan Jangan minjem ke orang lain Kalau kayak gitu kan namanya, gali lubang tutup lubang Tabungan mu Dewi udah habis mas Lu udah ditapunin dari kemarin lagi, kayak menu doang tau mas Ya itu urusanmu lah, bukan urusanku Urusanku tuh udah banyak tau Mana bulan depan gue harus bayar catering, harga saham jeplok Kok gitu sih ah, ngasihnya gak friend ah Ada apa Dewi, kok dia nih marah-marah ya, ada apa ya Gimana gak kesel coba Mbak Dewi ini pengen ngelunasin pinjol sama peletor Tapi minjemnya ke aku Iya mas Taufik, mas Sian gak friend ah, dia gak mau pinjemin aku Loh kok malah jadi urusanmu sih, tiap orang tuh udah punya masalah yang sendiri sendiri Masalahku udah banyak, harga saham jeblok, mana udah ngikutin influencer Lagian mas Taufik, kok gak yakin dia bisa ngelunasin hutangnya pake gajinya dia bulan ini Ih ngaco aja pikirannya mas Sian Nah mungkin mas Taufik ada solusi untuk masalah ke uang kita berdua mas Jadi gini mas Ian sama Mbak Dewi, kalo mas Ian untuk trading atau invest sahamnya sebaiknya do your own research Jangan ikut ikutan ke orang Karena kalo kita berinvestasi itu semua adalah tanggung jawab kita sendiri Lalu kalo buat Mbak Dewi, Mbak Dewi udah susah nih bayar pinjeman hutangnya Artinya ada masalah sama harus kasihnya Mbak Dewi Kalo bisa uang pindahkan antara kebutuhan sama keinginan Jangan semua-semua ngeliat di apa, HP, outshop langsung beli-beli Akhirnya gak punya uang, pake pay letter ya Kalo bisa hutang itu maksimal 30% dari pendapatan kebulanan Dan jangan lupa punya dana darurat dulu sebelum berinvestasi ya Udah punya dana darurat semua belum ini? Enggak Enggak Nah kalo bisa sebaiknya punya dana darurat 3-6 kali pengeluaran kebulanan Ya deh mas Tepik, kayaknya mesti nego dulu ke pembeli gedung Untuk mundurin pembayaran DP nya Sama mesti belajar dulu sih gimana cara berinvestasi saham yang baik Supaya gak ikutan sama influencer mas Bagus Kalo Dewi gimana nih? Minta keringanan nih sama pinjol atau operator nya Mudah-mudahan mereka mau mengerti keadaan Dewi Dan coba cari pinjaman sumber bantuan lain Jangan ke Ian dia lagi pusing Ya udah kalo gitu oke deh mas Kalo gitu mulai pinjaman kemas gak? Kenapa gue yang kena? Hahaha Hahaha